Assalamualaikum selamat datang teman-teman di channel Iqbal Makbul pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya mengunci baris dan kolom di Microsoft Excel nah untuk lebih jelasnya kita langsung praktik nah disini saya mempunyai file atau data yaitu leger siswa nah leger siswa ini mempunyai jumlah kolom yang cukup banyak dimana kalau kita ingin mengisi data tersebut kita harus menggeser ke sebelah kanan akan tetapi misalnya kalau kita ingin mengisi sebelah sini kita tidak tahu ini data siapa sehingga rentan akan kesalahan data sehingga anak didik menjadi dirugikan nah bagaimana agar itu tidak terjadi nah solusinya adalah dengan mengunci baris dan kolom misalnya kita ingin mengunci judul ini agar ketika kita scroll ke bawah dia tidak ikut hilang nah ini mengunci baris nah bagaimana caranya kita klik tab view ya tapi sebelumnya kita blok dulu baris pertama di bawah judul kembali ke tab view kemudian kita pilih freeze pen nah setelah dipilih kemudian kalau kita scroll maka judul-judul ini tidak ikut hilang atau bergeser sehingga meminimalisir kesalahan data nah itu untuk mengunci baris nah untuk mengembalikan agar tidak dikunci kita pilih di freeze pen lagi dan kemudian kita klik unfreeze maka akan kembali menjadi normal nah misalnya kita juga ingin mengunci kolom karena ke kalau kita ingin geser ke kanan nah nama ini tidak ikut hilang nah bagaimana caranya nah karena yang akan kita kunci adalah kolom A B dan C maka yang kita blok adalah kolom setelahnya yaitu kolom D maka kolom ini kita blok kemudian kita pilih view lagi kemudian kita pilih freeze pen nah kalau kita Scroll maka kolom nama nis nomor itu tidak ikut bergeser sehingga kita begitu kita bisa mengisi data sampai ke akhir kolom dengan meminimalisir kesalahan data tapi ini masih yang dikunci di kolom ketika kita misalnya ingin Scroll ke bawah nah baris judulnya ini ikut hilang juga nah bagaimana caranya agar baris judul ini terkunci dan kolom A B dan C terkunci nah kita kembalikan lagi kita unfreeze dulu karena yang akan kita kunci adalah baris ini ya baris ini dan kolom nomor mis dan nama maka yang kita blok atau yang kita kunci adalah bagian ini tepat di bawah judul dan tepat di sebelah kanan nama nah kemudian kita pilih freeze pen kemudian risk pen kalau kita Scroll ke bawah maka baris judul terkunci kemudian kalau kita scroll ke kanan kolom nomor nis dan nama terkunci sehingga ini memudahkan kita untuk bekerja dan meminimalisir kesalahan data nah mudah bukan silahkan dipelajari dipraktikkan mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa klik like dan subscribe terima kasih assalamualaikum